Eh mungkin setahun yang lalu juga kawan-kawan disini adalah aktivitas warga ya dengan keadaan darurat Oh paling kalir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan petualan alam desaku kebetulan sekali ini bulan November 2023 Dan tepat satu tahun yang lalu yaitu tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 13.21 itu terjadi bencana gempa di Cianyur 5,6 skala riter Yang banyak menewaskan orang-orang dan juga banyak sekali rumah-rumah pemikman penduduk hancur lebur kawan-kawan Akibat bencana gempa bumi Cianyur 5,6 skala riter Disinyalir kawan-kawan waktu itu disinilah pusat gempa bumi Cianyur kawan-kawan Ya masih ingat kawan-kawan mungkin di sebelah sini itu waktu itu ya ada bangunan yang cungkir balik disini nih Ya dan disini kalau tidak salah itu pesantren kalau tidak salah Disini hancur luluh lantah kawan-kawan Ada pun ini tembok-tembok ini juga Eh maksud saya tanah-tanah ini juga amblas ke dalam sekitar kurang lebih 1 sampai dengan 2 meter kawan-kawan Seperti apa setelah 1 tahun saksikan penelusurannya bersama petualangan alam desaku Dan inilah kawan-kawan kampung Sarampan sekarang ya Sudah kondisinya sudah boleh dikatakan benar-benar pulih kawan-kawan ya Masyarakatnya sudah aktif kembali berekonomi Berkegiatan sehari-hari Beraktifitas sehari-hari Seperti biasa kawan-kawan Alhamdulillah nih berkat bantuan dari berbagai pihak kawan-kawan Ya ini adalah Huntara Bunga Nah ini kalau ini kelihatannya dari para donatur kawan-kawan Alhamdulillah luar biasa Dan kelihatannya kalau yang bawah ini adalah bangunan-bangunan pengganti dari pemerintah kawan-kawan Nah ya semuanya rata kesana kawan-kawan Masjid ini kawan-kawan Yang dulu rata dengan tanah Sekarang sudah berdiri sangat megah kawan-kawan Alhamdulillah nih ya Allah Jangan tersiap yang membangun Saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Ya menjadi pahala untuk bekal di akhirat nanti Dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh warga disini kawan-kawan Ya sangat megah kawan-kawan masjid ini Sangat luar biasa kawan-kawan Nah kawan-kawan tepatnya disini nih Ya itu yang bangunan yang jungkir balik itu ada dua kalau tidak salah Sekarang sudah seperti ini kawan-kawan Dan jalan pun sekarang sudah menurun jauh dibanding dengan terdahulunya kawan-kawan Dan kalau yang sebelah sini ini dulu ya Ini tanah ini Ini sebetulnya rata dengan tanah yang ada disana kawan-kawannya Kalau yang ini kurang lebih dua meter turunnya nih Karena sebetulnya jalan ini memang ada di bawah tanah ini kawan-kawan Jadi tanah ini disini naik Sama dengan yang itu ya Dan sekarang turun akibat bencana gempa bumi Cianjur 5,6 skala liter pada waktu itu kawan-kawan Kawan-kawan petualan alam resaku nampak diseberang sana Itu ya Nah sekarang dijadikan tubuh kelihatannya ya Itu ada tulisan Cianjur bangkit Nah itu kawan-kawan itu adalah longsoran Yang terjadi akibat gempa bumi Cianjur kawan-kawan ya Dan disinyalir Disitu banyak sekali memakan korban Salah satunya adalah rombongan kepala sekolah Pak Ut kalau tidak salah atau TK ya Itu meninggal dunia satu mobil Karena terkena longsor akibat gempa bumi Cianjur Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin ya Allah ya Allah Kawan-kawan petualangan alam desaku Saat ini saya berada di lokasi longsor akibat gempa bumi Cianjur kawan-kawan Dan menurut informasi disinilah terbanyak memakan korban akibat gempa bumi kawan-kawan Pada waktu itu sedang diadakan pencarian kawan-kawan di daerah bawah sana tuh ya Oleh bapak-bapak pemadam kebakaran Dan juga dari institusi lainnya Dan pada waktu itu informasinya Dari sumber yang sangat dipercaya itu Ada 38 orang masih dicari kawan-kawan Ya sementara yang lainnya sudah ditemukan mayatnya Dan inilah kawan-kawan ya Longsor akibat gempa bumi Cianjur sampai dengan ke bawah sana Ya dan sekarang sudah dibuatkan Semacam apa ini namanya ya Tanggul ya Dari jaring-jaring kawat untuk menahan longsor-longsor berikutnya Kalau misalnya tanah ini bergerak atau mungkin ada gempa bumi lagi kawan-kawan Mengapa disini merupakan korban terbanyak kawan-kawan Jadi menurut informasi pada waktu itu Pada saat terjadi gempa bumi Masyarakat masih bisa menyelamatkan diri kawan-kawan ya Masih bisa menyelamatkan diri Dan yang menjadi masalah adalah kawan-kawan Mereka kembali lagi untuk menyelamatkan harta benda Nah pada terjadi penyelamatkan harta benda Dan disitulah terjadi longsor Dan akibatnya satu kampung ini kawan-kawan nih ya Ini kan disini padat banget penduduk kawan-kawan Satu kampung ini akhirnya tersapu bersih oleh longsor kawan-kawan Nah jadi pesan daripada para pemadam kebakaran pada waktu itu Kalau terjadi bencana maka jangan mengingat harata Selamatkanlah diri kita kawan-kawan Itu yang paling penting ya Nah kawan-kawan Ya jadi seperti inilah lokasi longsor yang Banyak sekali memakan korban Ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi bencana alam lainnya Di belahan bumi manapun kawan-kawan Nah kawan-kawan ini kampung Cilengsi Dulu sebegitu saya masuk kesini kawan-kawan nih tenda-tenda semua disini nih Ya dan rumah-rumah ini Yang sekarang berdiri megah Itu rata dengan tanah semuanya kawan-kawan ya Dan sampai dengan kebawah sini nih kawan-kawan Ini masih ada tenda-tenda kenangan waktu jaman dulu kawan-kawannya Setahun yang lalu kawan-kawan ya Nah ini ya Ini kan lokasi pemakaman kawan-kawan sebelah sini Tapi ini makam yang sudah lama Bukan karena pemakaman akibat korban gempa bumi Cuma disini dulu nih tenda penuh banget disini tenda kawan-kawan nih Ya penuh tenda dan rumah-rumah itu juga belum ada berdiri rata dengan tanah Ya nah sekarang alhamdulillah rumah-rumah sudah berdiri kawan-kawan ya Nah dari mulai sini nih kawan-kawan nih Ini kan ada selokan kecil ya kawan-kawan tuh ya Ada selokan kecil Dari mulai sini tuh kesana tuh dulu ya Allah kawan-kawan Padat banget kawan-kawan Itu yang namanya tenda pengungsian kawan-kawan disini nih Nah sekarang kan sudah ada rumah-rumah Mungkin ini rumah penggantian dari pemerintah Nah disini nih kawan-kawan kanan kiri ini ya Kanan kiri disini dulu pengungsiannya banyak banget disini Padat banget kawan-kawan Ya waktu itu saya membagikan bantuan dari donatur petualangan alam desaku Alhamdulillah terima kasih banyak nih ya Dan sekarang tempat pengungsian ini sudah berfungsi sebagaimana mestinya Yaitu tempat bermain anak-anak tuh kawan-kawan ya Nah dan ini rumah-rumah ini adalah rumah-rumah baru semuanya yang ada di daerah sini Karena daerah sini adalah termasuk terdampak kena gempa Paling parah juga kawan-kawan Ya ini rata semua aja dengan tanah Dan ini nampak-nampak bangunan baru semuanya kawan-kawan Dari mulai sana sampai dengan ke bawah Tuh sampai dengan ke bawah ini bangunan baru Dulu tenda semua disini Sekarang udah bangunan Alhamdulillah ya Sudah cair nih akibat kebijakan pemerintah Waduh baca Adek 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 kapunggur dia Sudur tendanya Hah? Adek kapunggur tendanya paling mana? Ujang kapunggur tendanya paling mana? Oh sebelah bawah Buminan mana Buminanya? Oh Iya ya oke 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 ya Alhamdulillah tuh si adek masih ingat Dan kelihatannya ini kawan-kawan ini adalah puing-puing bekas pembuatan Apa namanya Tenda pengungsian pada waktu itu Ya ada yang menggunakan bilik Ada yang menggunakan tenda Nah Ya jadi kalau yang seperti ini biasanya hunian sementara kawan-kawan Ya tapi sekarang sudah tinggal puing dan tinggal kenangan nih Eh kelihatannya masih ada tenda warna oren nih kawan-kawannya Tapi ini bukan tempat tinggal Dan saya mau tanya-tanya kelihatannya ada yang sedang membangun rumah nih Nah ini dia nih Assalamualaikum Akang Bu, damang bu Alhamdulillah Kang Kang Boleh saya tanya Kang sebentar Kang Kang Kalau ini yang dapat dana bantuan dari pemerintah Kang Oh gitu ya Alhamdulillah itu ya Kang ya Secara bertahap kemarin Kang Oh bertahap ya Alhamdulillah Punya ibu ini Bu Punya ibu Rumah ibu Oh rumah ibu Oh gitu Assalamualaikum Bu Ya dulu saya yang bagi-bagi ikan asin daerah sini Bu Yang pakai mobil Masih ingat nggak disitu tuh ramai banget Oh nggak ingat kan ibu Buka disini tendanya Oh dimana tuh ibu Di sebelah situ ibu Oh di sebelah situ Iya yang di bawah itu ada garbukan gitu di Oh gitu Iya 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 Tapi ini waktu itu ini rata Bu Dengan tanah Rata Tapi Alhamdulillah ya Bu ya Sekarang ya Bu ya Malah lebih bagus nih rumahnya Alhamdulillah ya Bu ya Ya syukurlah warga sini sehat semuanya ya Bu ya Secara bertahap pemerintah memberikan bantuan ya Bu ya Nah maka tuh ibu Mudah-mudahan tidak ada lagi gempa ya Bu ya Amin Amin Masya Allah Amin 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 Maka ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh Assalamualaikum ibu-ibu Mulih di mana ibu-ibu Oh gitu Ibu Kapungkur Tenana Paling mana Hari 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 Padi kelihatannya Ada orang yang enggak ya Nah ini dulu tenda semua kawan-kawan disini nih ya Rumah-rumah yang Amruk nih Yang belum diperbaiki nih Seperti ini masih rata dengan tanah nih Ya Masya Allah Alhamdulillah sekarang nih Tuh rumah-rumahnya aja Sudah berdiri Megah lagi Alhamdulillah Assalamualaikum ibu-ibu Mana ibu-ibu ya Enggak Ibu Peruntun Hai ibu Damang ibu Hampir ke hayam ya ibu Namanya ibu Mohon hayamnya nakarung Bu Ibu ibu Bumina di mana Ibu Apalagi di itu Di mana Ketak Kurang kali Waktu gempa Kapungkur ibu Bumina Kumah rata sarang tanah Seperti itu Oh rata berarti ibu Mohon Itu acan dapat bantuan Upam ibu terus dapat Tosainya terus berdiri Ibu Alhamdulillah Hatunya Bunya Pidu anak Anggosa dayana Mudah-mudahan Bunya Tuh ayah Bencaranya Bunya Mohon Aduh Dari puhi Ibu Ibu Kapungkur Tidak Pali mana Oh Pali Bunya Mohon Kapungkur Bungking Abdi kan Kapungkur Mengabagikan Lok asin Arena Mobil Ramai Harita Lok asin Segala macam Sembakonya Emot kan Ibu Kan tenang Alhamdulillah Mohon Amin 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 Ya Biarlah semua Jadi kenangan Dan mudah-mudahan Kedepan Tidak ada lagi Bencana Mohon Alhamdulillah Ibunya Mohon Manga Assalamualaikum Mungkin setahun yang lalu Kawan-kawan Di sini adalah Aktifitas warga Dengan keadaan Darurat Yang sholat Yang mencuci Yang nyuapin Anak segala macam Di dalam tenda Yang sangat pengap Kawan-kawan Ya Jangan dikira Tidur di tenda Itu enak Kawan-kawan Pengap Kawan-kawan Dan panas Nah kita coba Deketin kawan-kawan Ibu-ibu yang Lagi rumpi Di sini Kawan-kawan Assalamualaikum Ibu-ibu Darah Amang Ibu Eh Gaya Si Ibu Ayah Metis Metis Aduh Tidur di tanah Bu ya ya rata dengan tanah sampai ke bawah ya Bu ya sekarang Alhamdulillah ya udah ya ini sekitar 90% lah 10% lagi ya Bu ya kalau Ibu yang mana rumahnya Oh di belakang ini kalau Ibu Haji di belakangnya Oh di belakang sebelah sana ya jadi pada sebelah sana ya Nah sekarang bantuannya udah dapat semua ya kan waktu itu yang paling gede tuh 50 juta ya Bu ya Oh 60 juta ya udah semua Bu udah semua Alhamdulillah ya Bu ya berarti pemerintah konsisten memberikan bantuan ya jadi pada waktu itu karena ada sedikit keterlambatan kan ada administrasi ya Bu ya yang dibagi juga bukan 12 orang Bu mungkin ratusan bahkan Rebu mungkin ya Bu yang dibagi itu jadi ya pantas agak sedikit pemakan waktu tapi seiring jalan Alhamdulillah ya Bu ya semuanya berjalan dengan baik ya Bu ya sekarang Ibu buminya udah bagus ya Bu ya harapan kita semua mudah-mudahan tidak ada lagi bencana ya Bu ya amin ya Bu ya manggap bulan jengken hoyong nih ngali abrim petis naon ya tak aduh si ibu buah naon ibu kata rasa ini buat Markisa ini buah manggap oh Markisa di petis bu iya Oh cobi itu sebu nah soku soku ha belum gitu bu hahaha oh di petis Markisa iya Markisa Umi markisa Hai aya Umi Umi paling mana tu kok pakang Oh itu wawancara nganaroskan bantuan atau skenging atau Alhamdulillah nyabunya tak itunya eh 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 mohon fora dunia bikin look Asy in haruskan mobil orito Alhamdulillah Tuhفيapa ya gimana nanti��ani shit Fighter jawa- Kathy album undi celaku tihanap poon oh together nggak punya ya hari-haget akhir-kir Agwe pper bumi waduh macióg kan alhamdulillahcabidiholdfemak itunya taya NATO montai bu witnessed ibu bila kawan-kawan petualan alam desaku saya sudah berada di kampung Cipakucau nah kampung ini adalah kampung yang terdampak parah kena gempa bumi hampir 90% rumah-rumah disini rata dengan tanah dan sekarang sudah seperti ini Assalamualaikum teh aduh buntan ah badai ngiring tuh maros teh iya mah baru tehnya baru aduh ah tapi alhamdulillah lagunya mohon mohon abdi wajah kan kembali dia tidak bagi-bagi sembako pokoknya abdi di daerah gempa bumi alhamdulillah ayo sabar amobi gitu gak bagi-bagi sobat abdi wajah kecil aku mohon kabar dia memang kadinya memang parah bu mohon ya itu sih karena satu garis sarang rawat cina mohon sarang sarampat nah itu garisnya kadinya memang parah ya mohon mohon kadinya jadi satu garis jadi dia memang terdampak parah mohon ibu paling mana ibu paling mana ibu paling mana oh ibu karena yang paling parah itu setahu saya tuh dari mulai baru kaso bu dari atas baru kaso bu masuk sarampat sarampat turun ke daerah rawat cina mohon dan kampung ini ibu mohon 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 saya sarang kehanapnya cilengsi ya itu yang paling paling parah banget memang ya sekarang sudah alhamdulillah ya bu ya bertahap mungkin ya bu ya udah-udah bapak ulang kebenar tak gitu bu doang abdi kalau warga cianyur kalau sealam dunia lah kalau gak ya di pencana nyamanya mohon mohon aduh ya Allah bu mohon pasti ibu mohon ibu sehat semuanya ya teh mangakang mangakang assalamualaikum waalaikumsalam kawan-kawan petualang amdesaku kampung Cipakucahu ini memang pada waktu itu terdampak lumayan sangat nah bukan lumayan sangat parah kawan-kawan ya ya saya begitu masuk ke kampung ini aduh pasti bener sedih banget waktu itu kawan-kawan nih rata dengan tanah disini kawan-kawan semuanya puing kawan-kawan ya dan warga-warganya disini nih tinggalnya jadi jalan ini udah sempit banget asal mobil masuk aja waktu itu ya dan sekarang alhamdulillah kawan-kawan nih jadi pemerintah ya kalau menurut saya cukup konsisten lah dalam membagikan bantuan cuma mungkin belum ada yang dapat ya semua bertahap kawan-kawan ya karena yang dibagi bukan 1-2 nah sekarang udah alhamdulillah tuh semuanya berdiri cuma mereka nggak bikin panggung ya gitu lah coba kita akan tanya kepada yang sedang membuat rumah ini kelihatannya ada yang tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak di sini ya semua di sini kawan-kawan rata rata dengan tanah sampai sana dulu dulu wuh puing-puing semuanya Masya Allah kita akan coba yang disini Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Assalamualaikum Damang Pak Bumi Bapak Alhamdulillah Puntun-puntun Pak Jadi ke Pungkur ablik hadiah Pak Yang bantosan Sealitlah sembako Nggak bagi-bagi oleh dia Lumayan Termasuk parah Pak oleh dia Hampir 90% lah Rata sarung tanah Pak Iya Bapak ini terus kenging bantosan berarti Alhamdulillah Sudah pul dapat bantuannya Sudah pul Pak Kenapa tidak bikin rumah panggung Pak Pengennya gitu Pengennya rumah panggung Tapi kenapa jadinya begini Menyesuaikan dengan orang-orang Yang mudah-mudahan tidak ada lagi gempa Dan sehat selalu untuk keluarga sini Mengapa Assalamualaikum Kawan-kawan petualan Melesaku Mudah-mudahan tidak terjadi lagi bencana Dimanapun Kawan-kawan Bukan hanya di Cianjur aja Saya sangat berharap seperti itu Nah ini rumah-rumah baru tuh Masih ketrang-ketrek semuanya ya Terus membangun Karena dana itu dibagikan secara bertahap Bertahap tuh begini kawan-kawan Misalkan satu orang dapat 60 juta Bagi dulu 20 juta Nah kalau sudah berdiri Kelihatan ada fondasi Ada pembangunan Baru pemerintah bagi lagi Nah nanti semakin tinggi bangunannya Baru pemerintah bagi lagi kawan-kawan Ya tidak serta-merta Dibagikan 60 juta Ke setiap rumah kawan-kawan Kalau seperti itu caranya Ya yang ada jadi motor Jadi handphone Jadi TV Jadi apa Rumah tetap gak punya Nanti teriak lagi kepada pemerintah Nah seperti itu Tapi pemerintah juga kawan-kawan Tidak bodoh tentunya ya Pemerintah tuh orang-orang pintar semua Nah kawan-kawan Jadi seperti inilah kampung Cipaku Jauh kondisinya sekarang ya Semuanya sedang dalam pembangunan Sedang dalam pemulihan kawan-kawan ya Pemulihan segala bidang Pemulihan ekonomi Pemulihan mental Pemulihan tempat tinggal Semua dan di segala aspek kawan-kawan Karena gempa Cianjur ini Merupakan gempa nasional Yang sangat-sangat dahsyat Pada waktu itu kawan-kawan ya Dan kawan-kawan Sekarang kita akan gaskin kawan-kawan Ketempat yang lainnya kawan-kawan Selain perkampungan yang Sudah mulai kembali Melakukan pemulihan Dengan membangun rumah-rumah baru Sarana pendidikan juga kawan-kawan nih Sudah cakep banget kawan-kawan Luar biasa ya Tuh SMP IT Nurul Apa tuh kesananya Saya gak bisa kelihatan kalangin pohon Ini kawan-kawan Ini sarana pendidikan juga Sudah cakep banget kawan-kawan ya Masjid-masjid juga kawan-kawan Sudah bagus ya Dan nampak juga rumah-rumah warga Kesana tuh Itu baru-baru semua kawan-kawan Karena di daerah sini dulu waktu itu Rata dengan tanah kawan-kawan ya Uh sekolahnya cakep dan lebih kokoh Keliatannya kawan-kawan sekarang ya Mantep Saya masih ingat persis kawan-kawan dulu disini nih Ya itu dibangun tenda Banyak sekali dari sini sampai ke bawah kawan-kawan Ya sekarang sudah berfungsi kembali menjadi sebuah Lahan pertanian bagi masyarakat disini Dan nampak ini di bawah juga Rumah-rumah baru semuanya mungkin Bantuan dari pemerintah kawan-kawan Baiklah kawan-kawan petualan alam desaku Informasi terkini dari lokasi Bencana Gempa Bumi Cianyur Sudah saya hadirkan kepada rekan-rekan Setelah satu tahun yang lalu Bencana itu berlalu kawan-kawan Ya mudah-mudahan ke depannya tidak ada bencana lagi Di belahan dunia manapun Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan kawan-kawan Demikianlah kawan-kawan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!